Jika kalian memperhatikan motor yang dibuat tahun 50-an sampai 60-an berikut, maka penampilannya tidak akan jauh berbeda dengan tampilan motor yang satu ini. Lalu, apakah motor ini sepantaran dengan motor klasik tersebut? Jawabannya tentu saja tidak, karena motor ini dibuat pada tahun 90-an. Loh, kok bentuknya bisa kayak gini? Nah, itulah uniknya ST400V alias Temter 400, motor retro bikinan Suzuki yang kelewatan klasiknya. Suzuki Temter 400 merupakan motor berkaya retro yang dirilis pertama kali pada tahun 1997. Nama Temter sendiri kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah penggoda. Sejatinya, motor ini diciptakan untuk menandingi retro bike dari komputer pabrikan Jepang lain, seperti Yamaha SR400 dan juga Honda CB400S yang sama-sama mengusung mesin single silinder 400cc. Lantas, kenapa dikatakan kelewatan klasiknya? Ya, coba saja perhatikan penampilannya. Mungkin kala itu Suzuki ingin menunjukkan kalau motor retro klasik itu ya seperti ini lho. Masa tampilannya doang yang klasik, fiturnya nggak ikutan klasik? Begitu kira-kira kesan yang ingin disampaikan Suzuki lewat motor retronya ini. Suzuki Temter 400 dibuat menjiwai sepenuhnya desain motor-motor era 50-an sampai 60-an. Hal ini bisa kita lihat dari tangkinya yang membulat, bentuk tutup box samping, sparkboard, jog, model frame, bentuk knalbot sampai warna partnya yang didominasi dengan warna krom, membuatnya sangat kental sekali dengan nuansa motor purba kala. Sangking kelewat klasiknya, bagian pengereman Suzuki Temter 400 menggunakan pengereman tipe tromol, baik itu rem depan maupun rem belakang. Ukuran tromolnya ini cukup besar dan uniknya pada bagian rem depan, terdapat 4 buah tuas pengait rem tromol, masing-masing ada 2 di bagian kiri dan 2 di sebelah kanan. Jadi meski sistemnya tromol, pengeremannya ini bekerja seperti layaknya rem cakram double disc brake. Suzuki Temter 400 dibekali mesin berkapasitas 396 cc SOHC 4 clap, berbeningin udara konvensional, penggabutan bahan bakar karburator, serta transmisinya 5 speed. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimal sampai 27 horsepower di 7.000 RPM, serta torsi puncak 29 Nm pada 5.000 RPM. Tenaga ini dinilai sudah sangat cukup untuk menggerakkan bobot kering 159 kg yang setara dengan bobot rata-rata motor 250 cc zaman sekarang. Terima kasih telah menonton! Motor ini dijual secara resmi di pasaran domestik Jepang alias JDM dan dikabarkan sempat masuk juga ke pasaran negara lain secara abu-abu. Namun cukup disayangkan, masa bakti motor ini kurang lebih hanya bertahan selama 3 tahun saja di pasaran. Sebenarnya TMTR 400 masih layak apabila disandingkan dengan para kompetitornya kala itu, karena sama-sama memiliki potensi untuk dijadikan sebuah basic motor custom. Namun, kompetitornya seperti Yamaha SR400 dan Honda CP400S, keduanya sudah hadir jauh sebelum Suzuki TMTR 400 dirilis. Jadi bisa dikatakan para kompetitornya ini sudah punya nama besar, sehingga fanbase dan juga pasarnya lebih kuat. Suzuki yang baru join di kelas ini tentunya perlu waktu alias track record yang gak sebentar untuk membesarkan nama TMTR 400. Namun sayang, Suzuki tidak memberikan waktu lama untuk motor ini dan mereka memiliki menghentikan produksinya pada tahun 2000. Meski sudah berhenti sejak lama, di Jepang, seberpat Suzuki TMTR 400 masih sangat diburu, khususnya pada bagian kaki-kaki seperti tromol dan velgnya, karena roda bawaan Suzuki TMTR 400 ini dinilai sempurna bagi mereka para pecinta custom klasik. Terima kasih telah menonton! Nah oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video-video Bang Rosi selanjutnya!